Oke, selamat pagi, siang, sore, atau malam. Berjumpa kembali kita di kuliah teknologi informasi berkuliah kelima, yaitu bagian internet, bagian kedua. Di bagian pertama dan kedua dari topik internet ini kita akan membahas pertama pengertiannya yang kemarin sudah kita bahas lalu sejarah, lalu tersambung ke internet, lalu jenis-jenis jaringan wireless, dan www. Sekarang kita masuk ke bagian GPRS ya. Mungkin Anda sudah familiar dengan kata-kata GPRS, yaitu Global Package Radio Service. Adalah suatu teknologi yang memungkinkan pengiriman dan penerimaan data dalam bentuk paket data yang berkaitan dengan email, data, gambar, dan penelusuran internet. Nah, GPRS ini yang sering kita sebut dengan teknologi sebelum 3G ya. Teknologi sebelum 3G, yaitu 2.5G atau 2.5G, yang merupakan evolusi dari teknologi 1G dan 2G yang sebelumnya. Nah, jadi ini kalau di Indonesia termasuk teknologi yang cukup lama ya, mungkin sekitar tahun 2000-an ya, awal-awal 2000-an gitu. Nah, layanan GPRS ini dapat dipasang pada jenis ponsel di PGSM dan IS-136, ini itu CDMA. Nah, di Indonesia GPRS diperkenalkan pada tahun 2001 pada saat menyedia jaringan seperti IM3 mempromosikannya. Jadi, mulai diperkenalkan 2000-an awal ya, seperti saya sebutkan di awal tadi, yang mempromosikan pertama kali adalah jaringan IM3 atau provider IM3 ya. Jadi, jaringan GPRS memiliki kecepatan mulai dari 56 kbps sampai 115 kbps. Namun, kenyataannya tersebut tergantung pada faktor-faktor seperti konfigurasi dan alokasi time slot pada level BTS atau menara ya, BTS atau menara, bukan BTS group band itu ya, software yang digunakan dan dukungan fitur dan aplikasi ponsel yang digunakan. Nah, jadi ini sekilas tentang GPRS ya. Lalu, setelah GPRS ini, ada lagi teknologi yang disebut dengan FG ya, atau Enhanced Data Rates for Global Evolution. Nah, ini merupakan kelanjutan dari evolusi GSM ya, atau GPRS tadi, dan IS-136 dengan tujuan pengembangan teknologi untuk meningkatkan kecepatan transmisi data, efisiensi spektrum, dan memungkinkan penggunaan aplikasi perikbasu baru serta meningkatkan kapasitas. Jaringan FG juga disebut sebagai teknologi 2.75G, atau diperkenalkan pertama kali oleh singular sekarang AT&T. Nah, ini telekomselnya Amerika ya, AT&T di Amerika Serikat pada tahun 2003. Jadi, ini kayak semacam perusahaan telekomunikasi yang dimiliki oleh pemerintah Amerika, AT&T. Jaringan FG yang idealnya memiliki kecepatan mencapai 2.36 KBPS. Jadi, dia lebih cepat lagi daripada GPRS tadi ya. Nah, lalu baru mulai masuk teknologi 3G, atau Third Generation Technology. Merupakan teknologi evolusi dari generasi sebelumnya yang memiliki kapasitas pengiriman dan penerimaan lebih besar dan lebih cepat. Oleh karena itu, teknologi ini dapat digunakan untuk melakukan video call ya. Video call. Teknologi 3G sering disebut juga dengan mobile broadband, karena keunggulannya sebagai modem untuk internet yang bersifat portable. Nah, 3G ini yang sudah mulai ya, dulu jaman dulu, sebelum speedy, atau indie home booming kayak sekarang. Nah, ini yang masih sering digunakan sebagai modem portable ya. Nah, perkembangan teknologi 3G secara komersil dimulai pada tahun 2001 juga di Jepang oleh entiti Docomo. Nah, Docomo ini kayak telekomselnya Jepang juga ya. Jadi, yang perusahaan telekomunikasi terbesar di Jepang. Yang kemudian disusul oleh Corsell pada tahun 2002. Idealnya, teknologi ini memiliki kecepatan transfer data pada level minimumnya itu 2 Mbps. pada pengguna yang berada pada posisi diam ataupun berjalan kaki. Dan 384 Kbps pada pengguna yang berada dalam kendaraan yang sedang berjalan. Jadi, kalau misalnya diam, dia itu sampai 2 Mbps. Kalau berjalan, itu sampai 384 Kbps. Lalu, ada lagi yang dinamakan dengan HSDPA atau High Speed Downlink Package Access. Nah, merupakan teknologi yang disempurnakan dari teknologi sebelumnya yang disebut juga 3.5G. Nah, ini sebelum 4G yang sekarang ya. 3G Plus atau Turbo 3G yang memungkinkan jaringan berbasis Universal Mobile Telecommunication System atau UMTS memiliki kecepatan dan kapasitas transfer pada data yang lebih tinggi. Penggunaan HSDPA saat ini menyokong kecepatan penelusuran dari 1,8, 3,6, 7,2 hingga 14 Mbps. Oleh karena itu, jaringan HSDPA ini sangat memungkinkan untuk digunakan sebagai modem internet pada komputer atau notebook. Ya, jadi ini yang sudah mulai digunakan pada komputer atau notebook ya, yang di mana transfer datanya itu cukup besar ya, cukup besar karena ya yang namanya komputer ya, pasti layarnya juga besar, sehingga dibutuhkan transfer data yang juga besar. Pemasaran HSDPA dalam bentuk modem digunakan sebagai koneksi mobile broadband baru dipenalkan pada tahun 2007. Lalu pada Agustus 2009, 250 jaringan HSDPA secara komersil telah menunjukkan layanan mobile broadband di 109 negara. Jadi kalau sekarang ini, misalnya jaringan Anda menunjukkan H ya, nah itu adalah HSDPA berarti kecepatannya. Kalau H ya, kalau di komputer atau handphone Anda ya, Android Anda itu H, nah ini HSDPA ini, kalau H ini, tingkatan. Lalu ada lagi High Speed Uplink Packet Access atau HSUPA. Nah, ini merupakan salah satu protokol ponsel yang memperbaiki proses uplink dan perbaikan data limit dari perangkat ke server yang mencapai 5,76 Mbps. Dengan kecepatan ini, pengguna lebih mudah mengunggah tulisan, gambar maupun video ke blog pribadi ataupun situs seperti YouTube hanya dalam waktu beberapa detik saja. HSUPA juga dapat mempermudah melakukan video streaming dengan kualitas DVD, konferensi video, atau yang seperti sering kita lakukan kemarin ini via Zoom ya, atau game real time, dan email dan MMS. Saat terjadi kegagalan dalam pengiriman data, HSUPA dapat melakukan pengiriman ulang. Jadi ini memungkinkan untuk pengiriman ulang ya. Tingkat kecepatan pengiriman juga dapat disesuaikan dengan keadaan ketika gangguan jaringan transmisi. Dan HSUPA diluncurkan secara komersil pertama kali pada awal tahun 2007. Nah, ini teknologi sebelum 4G. Lalu, ada lagi yang namanya High Speed Package Access. Nah, adalah koneksi protokol telepon genggam dalam ranah 3.5G yang memperluas dan memperbaiki kinerja protokol Universal Mobile Telecommunication System atau UMTS. High Speed Downlink Package Access atau HSDPA, lalu HSUPA, dan HSPA Plus adalah bagian dari keluarga High Speed Package Access atau HSPA. Jadi yang sebelum-sebelumnya itu adalah keluarga dari HSPA ini ya. HSPA merupakan hasil pengembangan teknologi 3G gelombang pertama release 99. Sehingga SPA ini mampu berjalan lebih cepat jika dibandingkan dengan koneksi R99. Terkait CDMA, HSPA dapat disejarkan dengan F2 ya. Nah, kalau Anda dulu sering dengar F2 ya. ini dapat disejarkan dengan F2. Pada tahun 2008 terlapat lebih dari 32 juta koneksi HSPA di dunia. Hal ini bertolak belakang dengan akhir kuatral 2007 yang hanya berjumlah 3 juta. Jadi dalam waktu setahun saja pengguna HSPA ini meningkat tajam ya. Dari 3 juta saja menjadi 32 juta di dunia. Lalu pada tahun yang sama, sekitar 80 negara memiliki layanan HSPA dengan lebih dari 467 ribu jenis perangkat yang tersedia di seluruh dunia seperti notebook, data card, wire resultor, USB modem, dan lain-lain. Nah, baru yang sering kita dengar sekarang ya, F2. Bukan sekarang juga ya, mungkin beberapa tahun yang lalu lah, belum lama ini gitu ya. F2 dikenal juga dengan 1xF2, merupakan sebuah standar pada wireless broadband berkecepatan tinggi. F2 adalah singkatan dari Evolution Data Only atau Evolution Data Optimized. Istilah resminya dikeluarkan oleh Asosiasi Industri Telekomunikasi yaitu CDMA 2000, merupakan interface data berkecepatan tinggi pada media udara. F2 satu dari dua macam standar utama wireless generasi ketiga atau 3G, adapun standar yang lainnya adalah WCDMA. Kelebihan F2 dibandingkan CDMA biasa tentu lebih mengirip spektrum frekuensi dari regulator dan amat mahal pastinya, menurunkan biaya pengembangan dan memanfaatkan jaringan baru. Jadi, F2 ini tuh istilahnya dia meningkatkan kemampuan CDMA biasa gitu ya, tanpa harus membuat jaringan baru gitu ya, dan pastinya akan mengirip biaya. Di Amerika sendiri, F2 dipakai oleh Verizon dan Spring ya, nah ini juga sering ini ya, kita dengar ya, Verizon dan Spring, ini nih, perusahaan telekomunikasi yang besar juga di Amerika, di Corsell juga digunakan oleh F2. Saat tulisan ini dibuat, atau buku ini dibuat ya, F2 tidak terlalu berpengaruh di pasar Eropa dan sebagian besar Asia karena wilayah tersebut telah memiliki 3G sebagai pilihan ya. Itu makanya, F2 di kita itu tidak terlalu besar ya, perkembangannya ya, walaupun ada beberapa kayak dulu Bakri Telkom ya, apa tuh dulu, Asia kalau saya tidak salah ya, Asia memakai teknologi ini. Namun demikian, Indonesia adalah beberapa operator yang memakai teknologi F2. Nah, Asia inilah yang salah satunya ya, Asia lalu apalagi ya, saya lupa itu. Yang paling saya ingat adalah Asia dulu ya. Nah, baru masuk ke 4G ya, 4G. Untuk jaringan seluler generasi keempat, mulailah diperkenalkan di Indonesia tahun 2008 dengan mengembangkan WiMAX atau Worldwide Interoperability for Microwave Access. Namun kemudian, teknologi LTE atau setara WiMAX lebih populer. Jadi, LTE ini yang 4G ya. Nah, Telkomsel ini adalah operator pertama dalam komersialisasi 4G LTE ini. Jadi, Telkomsel ini yang pertama kali. Jaringan 4G semakin mendukung program-program lainan mobile internet yang diperkenalkan saat era 3G. Nah, disinilah kemudian layanan game mobile populer termasuk HDTV, video conference, 3D TV, dan fitur lainnya yang bisa diakses di smartphone dengan internet yang super cepat. Semua pekerjaan semakin lancar dengan adanya 4G. Pasalnya, kecepatan maksimum layanan ini mencapai 100 Mbps. Tentu saja ini kecepatan maksimal ya. Terkadang di lapangan pun tidak sampai segini gitu ya. Nah, ini 4G. Bahkan sekarang sudah mulai kita memperkenalkan apa yang dinamakan dengan 5G ya. Walaupun belum seluruh wilayah Indonesia tercover kalau saya tidak salah. Baru di Pulau Jawa itu pun kayaknya hanya di seputaran Jakarta dan beberapa daerah kota besar lainnya ya. Nah, tadi itu kita berbicara tentang teknologi pengiriman data akses melalui wireless ya. Nah, tentu yang dihubungkan itu adalah melalui jaringan internet. Nah, kita sekarang akan berbicara internet itu sendiri apa sih? Nah, gitu ya. Setelah kita berbicara tadi provider atau operator yang menyediakan sarana atau fasilitas internet, kita sekarang harus tahu apa itu yang dimaksud dengan internet itu sendiri. Nah, internet sebenarnya mengacu kepada istilah untuk menyebut sebuah jaringan gitu ya. Bukan suatu aplikasi tertentu. jadi internet itu bukan aplikasi ya, tetapi lebih ketik beratnya adalah sebuah jaringan. Karena internet tidaklah memiliki manfaat apa-apa tambah adanya aplikasi yang sesuai. Jadi, penggunaan internet yang jama dewasa ini itu sebenarnya dengan dukungan aplikasi-aplikasi yang sesuai. Contoh, yang paling kita rasakan di era pandemi ini, itu yang paling kita rasakan dulu kan kayak Zoom, kayak Google Meet itu kan belum terlalu populer mungkin di awal-awal tahun 2019 atau awal tahun 2000. Nah, lalu terjadilah pandemi sehingga semua orang sekarang sepertinya hampir semua bisa menggunakan aplikasi Zoom ataupun Google Meet. Nah, itu salah satu apa yang dimaksud dengan internet tidak akan bermanfaat apa-apa tanpa adanya aplikasi yang sesuai. Nah, internet menyediakan beragam aplikasi yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan. Setiap aplikasi berjalan di atas sebuah protokol tertentu. Nah, istilah protokol di internet mengacu pada satu set aturan yang mengatur bagaimana sebuah aplikasi berkomunikasi dalam suatu jaringan. Sedangkan, software aplikasi yang berjalan di atas sebuah protokol disebut dengan aplikasi klien. Nah, ini internet ya. Nah, baru kita masuk ke www atau World Wide Web. Nah, mungkin Anda sering dengar ya, www, www, gitu ya. Apa itu www, www, gitu ya. Nah, dewasa ini www atau sering disebut dengan web saja adalah sebuah aplikasi internet yang paling populer. Demikian populernya sehingga banyak orang yang keliru mengikipasikan web dengan internet. Jadi, www itu internet gitu ya. Cari di internet gitu. padahal yang Anda cari itu adalah cari di web sebenarnya gitu ya. Secara teknis, web adalah sebuah sistem di mana informasi dalam bentuk teks, gambar, suara, dan lain-lain yang disimpan dalam sebuah internet web server dipresentasikan dalam bentuk hypertext. informasi di web dalam bentuk teks umumnya ditulis dalam format HTML ya, HTML ya, ML, atau hypertext markup language. Informasi lainnya disajikan dalam bentuk grafis dalam format GIF, JPG, atau PNG ya. Suara dalam format AU atau WAV, dan objek multimedia lainnya seperti MIDI, Sockweb, QuickTime Movie, 3D Word, dan lain-lain. web ini dapat diakses oleh perangkat lunak web client yang secara populer disebut dengan browser. Nah, jadi kalau Anda sering ini ya, kayak Google Chrome, nah itu disebut dengan web client gitu ya, atau yang jama disebut dengan browser. Chrome, Google Chrome, Opera ya, lalu apa lagi, Firefox ya, macam-macam ya. Browser membaca halaman-halaman web yang tersimpan dalam web server melalui protokol yang disebut dengan HTTP. Nah, sekarang ini HTTP ini tidak terlalu dipakai lagi. Yang sering dipakai sekarang adalah HTTPS. Nah, sementara HTTP ini atau HTTP adalah singkatan dari Hypertext Transfer Protocol. Nah, kalau HTTPS itu ditambah secure di belakangnya ya, artinya lebih aman lagi daripada HTTP ya. Dewasa ini tersedia beragam perangkat lunak browser yang cukup populer digunakan secara luas. Contoh seperti, nah ini ya, Microsoft Internet Explorer atau yang sekarang itu sudah berganti nama menjadi Microsoft Edge ya, Edge itu. Lalu Netscape Navigator ataupun Opera. Namun, ada juga beberapa produk browser yang kurang dikenal dan hanya digunakan di kalangan terbatas yang sering itu yang kayak Yandex gitu ya. Itu kurang terkenal ya. Nah, sebagai dokumen hypertext, dokumen-dokumen di web dapat memiliki link. Nah, link ini kalau Anda sering mungkin Anda sering menyebut link-link, itu ada link-nya gitu ya. Nah, link itu sendiri apa? Link itu adalah sambungan ya, dengan dokumen lain, baik yang tersimpan dalam web server yang sama maupun di web server lainnya. Nah, link memudahkan para pengakses web berpindah dari satu halaman ke halaman lainnya dan berkelana atau surfing ya, dari satu web ke server lain. Nah, kegiatan penelusuran halaman web biasa disilakan dengan browsing atau juga berselancar atau surfing. Ini yang sering ya, browsing dan surfing ini silahnya, kegiatannya ya. Nah, hingga saat ini jumlah halaman web yang bisa diakses melalui internet telah mencapai angka miliaran. Nah, untuk memudahkan penelusuran halaman web terutama untuk halaman yang memuat topik-topik yang spesifik, maka para pengakses web dapat menggunakan suatu search engine. Nah, search engine ini yang sering kita gunakan. Contoh yang paling gampang itu adalah Google ya, Google. Bahkan dulu Yahoo juga cukup besar ya, Yahoo gitu ya. Tapi sekarang sudah mulai ditinggalkan Yahoo itu ya, yang sering dipakai sekarang adalah Google. Itu adalah search engine atau mesin pencari. Penelusuran berdasarkan search engine dilakukan berdasarkan kata kunci atau keyword yang kemudian akan dicocokkan oleh search engine dengan database miliknya. dewasa ini search engine yang sering digunakan antara lain adalah Google dan Yahoo ya. selamat menikmati. selamat menikmati.